Halo Bapak-bapak dan jaga tribuner semuanya yang ada di rumah, apa kabarnya? Senang sekali saya Renan Skowati bisa kembali menyapa kalian semua tentunya di Persib Update. Ada berita apa saja hari ini? Saksikan selengkapnya. Nah berita pertama ini dengan berat hati saya harus menyampaikan berita yang baru saja keluar tadi ya detik-detik sebelum syuting saya. Yaitu adalah menyusul ke hengkarnya Wismia, Manuel Perez, Kaskaina, dan Carlos Rodriguez, asisten pelatih Bayu Eka Sari juga ikut mengundurkan diri. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan dalam laman resmi serta seluruh media sosial Persib Bandung hari ini selasa 18 Juli 2023. Dalam laman resminya pihak Persib Bandung sendiri berharap pelatih yang akrab di sapa Bank Bes ini bisa tetap bertahan dan membantu caretaker Yaya Sunarya. Namun Bank Bes mengambil keputusan lain. Dengan itu Persib Bandung pun menghargai keputusan Bayu Eka Sari. Nah gimana nih perasaan kalian Boboto dan tribuner setelah beberapa hari ini dikoyak-koyak ya perasaan kita sama Persib Bandung. Berarti pasti ada yang galau atau mungkin ada yang duh gini lagi gini lagi atau mungkin udah ada yang gak sabar menanti pelatih baru. Boleh dong kalian share, boleh curhat pengalaman menjadi Boboto beberapa hari terakhir dengan begitu banyak berita yang mengejutkan ya. Komen-komen di bawah. Nah kita beralih dulu ya ke berita. Kemarin nih Persib Bandung akhirnya menjalani latihan perdana tanpa Luis Mia, Manuel Perez Kaskainen, juga Carlos Gander Rodriguez. Tepatnya di Stadion GBLA Kota Bandung, Senin 17 Juli 2023. Latihan itu dipimpin langsung oleh Haye Sunarya sebagai pelatih sementara bersama pelatih keeper Persib Luizino Passos. Dari sejumlah pemain yang mengikuti latihan tidak tampak beberapa pemain seperti Ezra Walian dan juga Makok. Namun dua pemain yang sempat tidak dilibatkan dalam laga melawan Dewa United kemarin yaitu Dayusuke Sato dan Edo Febriansah kini sudah bergabung lagi. Kepergian Luis Mia dan dua asistennya itu terkesan sangat mendadak, tampaknya turut mempengaruhi kondisi tim. Akan tetapi para pemain mampu menyikapi dengan tenang dan saling menguatkan satu sama lain. Pelatih sementara Persib Bandung ya Yusunare mengakui bahwa keputusan mundurnya Luis Mia ini sangat mendadak. Informasi tersebut disampaikan langsung kepada Luis Mia selasang pelatih menyampaikan terkait pertandingan dalam konversi press selesai pertandingan melawan Dewa United. Namun bagi Haye situasi yang ditinggal di tengah jalan ini bukan pertama kalinya dialami olehnya dan tim Persib Bandung. Nah karena sebelumnya nih situasi kayak gini tuh udah dialami oleh Persib Bandung beberapa waktu ke belakang ya seperti saat mundurnya Robert Alberts, sejajah Nur Jaman, Milya Radovic hingga Juan Paez. Nah meski demikian nih menurutnya situasi ini juga tidak akan menghalangi tekad dan semangat para pemain untuk melanjutkan perjalanan di kompetisi Liga 1 2023-2024. Kita beralih ke berita selanjutnya yang sebenernya tidak kalah menyedihkan juga yaitu beberapa hari lalu Persib Bandung baru saja kan ditinggal oleh Luis Mia. Cobaan terbaru keeper utama Persib Bandung Tejapaku Alam kembali mengalami cedera saat mengikuti latihan kemarin di Stadion GBLA Senin 17 Juli 2023. Nah keeper kelahiran peinan ini mengalami dislokasi di bagian kelingking tangan kanannya saat melahap program latihan keeper bersama Luisino Pasos dan juga Ima Dewi Rawan. Nah dokter tim Persib Bandung M. Raffi Ghani menjelaskan setelah mendapatkan perawatan dengan mereposisi bagian yang dislokasi, Tejapaku Alam langsung dapat melanjutkan program latihan bersama tim Maung Bandung lainnya. Raffi mengatakan bagian cedera Tejapaku Alam kali ini sama seperti bagian yang ia alami sebelumnya. Nah sebelumnya ini keeper bernomor punggung 14 itu cedera saat latihan tim Persib Bandung di Stadion Sidoli, Kota Bandung pada masa persiapan pramusim. Akan tetapi berbeda dengan sebelumnya cedera kali ini Tejapaku Alam tidak mengalami gejala keluhan seperti sebelumnya. Meskipun tidak menunjukkan gejala berarti tim dokter Persib Bandung akan terus mengobservasi dan memantau kondisi cedera Tejapaku Alam. Nah bagaimana nih Bobotor dan Tribuners beberapa hari ini banyak berita mengejutkan, menyedihkan, dan terlebih lagi kita belum bisa meraih kemenangan pertama ya. Berlapis-lapis kesedihan Bobotor tapi nggak apa-apa. Kita harus dukung Persib Bandung dan kalian juga kalau misalnya mau tahu update informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribunjabar.com, dan juga tribunjabar.com. Jangan lupa juga untuk share, like, komen, YouTube channel Tribunjabar Video. Kalau gitu saya Rena Sukmohati, pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Bye-bye! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung!